Ada yang nama Cynthia, masa laki-laki di angkat tangan ini? Ada yang nama Monica, ada Monica? Agnes Mo. Ada yang nama Gloria. Pasti orang tuanya kasih nama Gloria sama anaknya, karena orang tuanya mau glory, kemuliaan dari namanya. Ada yang namanya Sharon, Mawar Sharon. Mana Sharon? Sharon mana Sharon? Mana dia? Mawar Sharon. Ini contoh-contoh nama, dimana orang tua memberi nama berdasarkan ini arti yang bagus. Latar belakang sejarah dan lain sebagainya. Saya mau kasih satu contoh nama. Ini. Dapat baca? Coba baca kuat-kuat. Ada yang nama Ulri Swingley sini? Kalau ada, saya kasih hadiah. Asal buktikan dengan KTP. Asal buktikan dengan akte lahir. Supaya saya dapat baca. Ini hadiah hebat ini. Coba kalau ada angkat tangan. Oh, enggak ada yang angkat tangan. Rupanya cuma saya yang angkat tangan. Dan memang sayalah bernama Ulri Swingley. Pantas cuma saya yang angkat tangan. Orang tua saya memberi nama Ulri Swingley. Dengan latar belakang sejarah. Sejarah reformasi gereja di Eropa. Dan Ulri Swingley merupakan salah satu reformator di Eropa. Khususnya di Swiss. Apa yang, apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Raja Solomo? Nama baik. Apakah cuma sampai di nama saja? Oh, nama indah, cantik. Latar belakang sejarah. Apakah cuma sampai di sana? Lebih jauh dari itu, saudara. Raja Solomo menitik beratkan dalam perilaku. Dalam tingkah laku. Dalam kehidupan saudara dan saya. Ada nama cantik. Tapi kelakuannya tidak secantik namanya. Ada nama arti bagus. Bagus dia punya arti. Tapi kehidupannya tidak sebagus dari arti namanya yang bagus. Itu sebabnya William Shakespeare. Dia bilang begini. Sehubungan dengan nama. Apalah arti sebuah nama? Kalau nama itu indah, cantik, berdasarkan sejarah yang baik. Apalah arti nama itu? Kalau kelakuan tingkah laku kita tidak cocok. Tidak sama dengan arti yang bagus dari nama itu. Apalah arti nama itu? Pada waktu murid-murid Yesus berada di Antioquia. Di Antioquialah. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Artinya, murid-murid Yesus kemana saja mereka pergi. Harus memantulkan tabiat Kristus. Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Ketika saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Percaya dan mau menurut firman-murid Yesus Kristus. Hukum-hukumnya saudara layak menyandang nama Kristen. Saudara layak menyandang nama pengikut Kristus. Tapi ingat, apa artinya kemana saudara pergi harus memantulkan tabiat Kristus. Ada yang menamakan diri pengikut Kristus. Tetapi setelah pergi kemana-mana, kata-katanya, kata-kata maki-makian. Apakah ini menggambarkan pengikut Kristus? Tidak. Pengikut Kristus kemana saudara pergi? Makan-makanan yang dikehendaki oleh Kristus. Alkitab bilang, jangan makan makanan haram. Itu jelas. Dalam imam fasal 11. Kemana saudara pergi kalau saudara ini dijuluki Kristen pengikut Kristus? Jangan minum minuman yang merusak tubuh. Karena tubuh kita adalah keaba'ala. Di dalam tubuh kita Yesus berkerajaan. Dan Yesus tidak mau ada cairan minuman keras. Masuk ke dalam tubuh. Ada sesuatu yang diminum tetapi bukan minuman. Rokok. Karena dalam bidang kesehatan sudah tidak rahasia lagi bahwa rokok itu merusak tubuh. Hebat ini rokok. Di mana-mana advertensi saudara. Advertensi di jalan, mau di televisi, di majalah-majalah, surat kabar. Berbahaya merokok. Berbahaya. Saudara sudah menjadi mahasiswa ungklap. Resmi. Apa artinya? Kemana saudara pergi? Identitas ungklap saudara harus bawa. Saudara harus praktekan. Berkelahi bukan itu identitas ungklap. Makit bukan itu identitas ungklap. Memakan makanan yang dilarang dalam Alkitab sesuai Alkitab bukan identitas ungklap. Itu sebabnya ketika ada yang sudah keluar dari identitas ungklap ditegur dahulu. Ditegur. Hitung poin. Hitung poin. Setelah melewat batas poin, sudah ditegur dan akhirnya komite Anda didisiplin keluar. Mengapa? Karena di dalam kampus Universitas Kelabat, mereka yang sudah menyandang nama mahasiswa ungklap. Harus patuh dengan peraturan-peraturan yang dijalankan oleh ungklap. Setelah tidak, berarti Anda ingin untuk berada di luar kampus ungklap. Ada kisah nyata dari satu kampus. Dan kisah nyata ini boleh jadi di seluruh kampus. Boleh di mana-mana. Kebetulan kampus ini boarding school. Sekolah berasrama. Dan terjadi di asrama wanita. Kepala asrama wanita sudah mencurigai gerak-geri dari beberapa girls. Bahaya ini. Negatif. Bahaya. Mereka minta isin. Diisinkan. Dapat laporan dari teman-teman mereka. Dua orang begini. Begini. Kepala asrama tampung saja. Ada laporan dari sekuriti. Aduh. Pulang jam begini. Oh diantar oleh mobil mewa-mewa berganti-gantian. Oke. Satu saat mereka minta isin. Kemudian kepala asrama sudah jaga mereka mau pulang. Setelah mereka pulang. Kepala asrama cegat mereka. Sita mereka punya tas. Mereka tidak mau kasih. Kepala asrama tidak. Harus. Kasih. Kemudian dibuka. Heran sekali. Pasti parfum-parfum di dalam. Itu pasti toh. Tapi. Dan lain-lain itu. Pakaian yang tidak senono. Itu hanya senono. Di tempat mereka beracara. Sesudah itu ganti pakaian pulang. Alim kelihatan. Mereka tidak bisa menyangka lagi perbuatan mereka. Dipanggil orang tua. Orang tua datang. Ada satu orang tua bilang begini. Kami tidak yakin. Kalau anak kami berbuat sejauh itu. Kami tidak yakin. Coba berikan satu bukti. Bukti untuk meyakinkan kami. Diambillah tas. Pak ini bukti. Bapak itu katakan pada anaknya. Apakah ini tasmu? Oh iya pak. Pak silahkan buka. Waktu dibuka. Diangkat satu persatu. Hampir mau pingsan. Papanya. Merah. Karena marah. Berganti pucat. Karena malu. Keringat dingin. Karena marah dan malu. Iya. Tangannya. Dia sudah pegang kuat-kuat begini. Dia mau pukul akan anaknya itu. Tapi dia tidak sempat pukul. Hanya kata-katanya yang keluar. Kata-katanya begini. Hei. Kamu sudah bikin malu. Papa dan mama. Apakah engkau tidak ketahui. Papa ini. Pejabat pemerintah di kampung. Apakah engkau tidak ketahui. Bahwa papa ini. Toko-toko agama di kampung. Pena tua. Berpengaruh. Memalukan sekali engkau. Ini kata-kata terakhir dari papanya. Lebih baik mati. Daripada menahan malu. Nama baik. Bayangkan. Dipetaruhkan dengan nyawa. Sangat cocok. Dengan peribahasa ini. Daripada berputih mata. Daripada berputih mata. Lebih baik berputih tulang. Apa artinya. Orang lebih baik mati. Berputih tulang. Daripada malu. Betapa besar nilainya satu nama-nama baik. Sehingga nyawa menjadi taruhan. Nama baik dilihat dari segi waktu. Presence sekarang. Kita ini sekarang. Ada masa lalu. Ada masa yang akan datang. Sekarang ini. Namamu. Adalah hasil. Atau produk. Dari masa lalu. Apa yang anda buat di masa lalu. Kalau itu buruk. Nama buruk sekarang ini. Bagi anda. Kalau masa lalu. Baik. Nama baik sekarang anda. Demikian juga untuk yang akan datang. Suka nama baik. Untuk waktu yang akan datang. Pasti semua suka. Sekaranglah waktunya. Kita membentuk. Tabiat. Kelakuan. Perbuatan kita. Supaya. Future. Kita. Ada nama baik. Kalau saya coba ibaratkan. Nama baik. Kehidupan kita. Seperti. Whiteboard. Ya. Dimana. Setiap kali. Kita berbuat. Baik. Atau. Pokoknya. Setiap hari perbuatan kita. Ditulis. Dengan spidol ini. Dan ingat. Spidol ini ada dua macam. Satu. Whiteboard. Yang gampang dihapus. Yang satu. Susah dihapus. Susah dihapus. Ada orang coba mengklasifikasi. Pelanggaran. Kepada hukum. Sepuluh hukum. Katanya. Kalau hukum pertama. Jangan padamu ada ilah lain. Ya itu. Ditulis dengan spidol. Whiteboard. Karena berikut setelah apa dia. Gampang dihapus. Ya toh. Jangan kamu menyebab patung. Ya itu tempoh dulu. Sekarang. Soalnya enggak. Ditulis dengan. Spidol. Whiteboard. Ingatlah. Kamu akan dari sahabat. Lalu enggak. Sekarang. Ya. Gampang dilupakan. Ditulis dengan. Whiteboard. Tapi ini. Hukum ke enam. Jangan kamu membunuh. Sudara. Kalau anda ini pembunuh. Pembunuh berdarah dingin. Tidak dicatat dengan. Spidol whiteboard. Enggak. Itu tercatat dengan spidol. Yang susah untuk dihapus. Susah. Kenapa? Coba lalu-lalu. Pembunuh. Sekarang. Orang tetap bilang. Aduh. Pembunuh dia. Hukum ketujuh. Jangan kamu bersinah. Itu ditulis dengan. Spidol yang susah untuk dihapus. Jangan kamu mencuri. Kalau mencuri barangkali. Dapat dengar ringan. Jangan kamu korupsi. Nah ini. Koruptor. Ditulis dengan spidol. Yang susah dihapus. Sudara-sudara sekalian. Apapun spidol jenis apa mau ditulis. Yang penting ini. Yang penting kita berusaha nama baik. Yang penting kita berusaha perbuatan yang baik. Ditulis dengan spidol yang susah dihapus. Lebih bagus. Atau ditulis dengan spidol whiteboard. Asal jaga-jaga. Jangan dia terhapus. Karena ini nama baik. Sudara sekalian. Sudara dan saya. Harus berusaha untuk berbuat baik. Apa tujuan kita untuk memiliki nama baik? Sebelum saya jawab pertanyaan ini sudara. Mari kita ikuti. Satu lagu kuartet. Male kuartet. Adapun komposisi. Penyanyi kuartet ini adalah sebagai berikut. First tenor. Adalah pendeta bucek pesik. Second tenor. Adalah saudara Hans Mawu. Bas adalah saudara Arnold Tangkudung. Kalau tadi pendeta bucek pesik banyak barangkali yang tidak kenal. Tapi istrinya kakak adik dengan Mem Wawran. Istrinya kakak adik dengan Sir Lau. Kemudian second tenor Hans Mawu. Anaknya-anaknya tamat di Ungklap. Bas saudara Arnold Tangkudung. Anaknya Sir Clary Tangkudung. Dan yang keempat bariton adalah siapa? Ulri Mande. Anaknya Mem Karmen. Istriku Mem Paula. Kami berempat ini akan menyanyi satu lagu yang berjudul Trampin. Trampin. Lagu Trampin ini mulanya adalah lagu African American Spiritual. Itu lagu umum. Kemudian seorang yang bernama Wayne Hopper. Dia melihat. Wah lagu ini bagus untuk diarrange menjadi lagu kuartet. Kemudian dia arrange. Jadi satu lagu kuartet. Male kuartet. Dan itulah lagu yang kami akan nyanyikan. Saudara. Lagu ini. Kami sudah biasa nyanyikan. Ketika Anda belum lahir. Di Ungklap. Masih di gedung sana. Belum ada ini. Nah. Waktu itu suara kami masih poco-poco. Tapi sekarang suara kami sudah berpengalaman. Mana yang jago? Poco-poco atau berpengalaman? Sangat tergantung dari penilaian saudara. Hai Motren. Tramping, 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 tramping. Tramping, tramping, tramping. Tramping to make heaven my home. I've never been to heaven but I've been told. Tramping, 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 tramping. Tramping, tramping, tramping. Tramping, tramping, tramping. Tramping, trying to make heaven my home. I'm a tramping, 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 trying to make heaven my home. I'll go into heaven and take my seat, trying to make heaven my home. I'll cast my crown at Jesus' feet, trying to make heaven my home. Oh, no, I'm tramping, 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 trying to make heaven my home. I'm a tramping, 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 trying to make heaven my home. I'm a tramping, 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 trying to make heaven my home. Kalau kita punya nama baik, pekabaran dalam lagu berkata begini, tramping, kita akan berjalan menuju kerajaan surga. Surga akan menjadi rumah kita, asalkan nama baik. Sekarang saya jawab pertanyaan tadi. Apa tujuan kita untuk memiliki nama baik? Satu, menjadi kenangan, menjadi model, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ilustrasi yang paling cocok. Lukas fasal 10, orang Samaria yang baik. Siapa orang Samaria ini? Yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap mereka orang berdosa. Orang Yahudi menganggap mereka orang kafir. Jadi bagi orang Yahudi tidak mau hidup berama-rama dengan mereka. Ada seorang yang kena samun. Di tengah jalan dibiarkan begitu saja. Lewat orang pertama, lewat orang kedua. Orang Yahudi. Yang kena samun orang Yahudi. Orang Yahudi lewat, mereka biarkan. Siapa dua orang Yahudi? Petinggi keabah. Imam dan orang Levi. Orang ketiga lewat, orang Samaria. Siapa orang Samaria? Yang dibenci oleh orang Yahudi. Ketika orang Samaria di atas keledainya. Dia lihat, ada yang kena samun. Dia tidak melihat orang itu adalah orang Yahudi. Tidak. Dia tidak melihat itu orang Yahudi yang membenci dia. Tidak. Tapi dia melihat orang itu adalah sesama manusia. Yang perlu dibantu. Yang perlu mendapat pertolongan. Dia turun dari keledainya. Dia atur, dia urus. Dia angkat, naikkan di keledainya. Dibawa ke pasang rahan. Di sana diobati, diberi makan. Dikasih pakaian, dikasih obat. Sembuh, dia pulang. Baik. Menjadi kenangan. Menjadi model. Dan menjadi berkat. Cerita ini sudah terjadi 2000 tahun. Kurang lebih 2000 tahun silam. Tetapi sampai saat ini masih sangat dikenang. Masih sangat cocok menjadi model. Dan menjadi berkat bagi kita semua. Mau Anda menjadi model yang bagus. Menjadi berkat bagi orang lain. Dapat dikenang. Nama baik. Tujuan yang kedua. Menghormati orang tua kita. Masing-masing kita. Menyandang nama orang tua kita. Keluarga kita. Kalau kita berbuat jahat. Nama orang tua terbawa-bawa. Tapi kalau kita berbuat baik. Nama orang tua. Nama keluarga. Disanjung-sanjung. Dan tujuan yang ketiga. Untuk memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan. Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya. Sebab nama itu indah. Tuhan itu baik. Namanya begitu indah. Jangan kita cemarkan. Jangan kita nodai. Dengan tingkah laku. Perilaku kita. Yang tidak berkenan. Di hadapan Tuhan. Di mana-mana. Biasa kita lihat. Baca larangan. Warning. Amaran. Natis. Perhatian. Salah satu ini. No swimming. Jangan berenang di sini. Berbahaya. Berbahaya. Ada yang coba-coba berenang. Tenggelam. Bukan sedikit cerita yang demikian. Tenggelam. Di bawah arus dan lain sebagainya. Sudah ada warning. Sudah ada amaran. Tetapi melanggar. Dengar melewati akan amaran itu. Ada satu warning. Sehubungan dengan kita. Kalau kita mau mengejar nama baik. Jangan pernah kita mengejar nama baik. Dengan motivasi yang keliru. Banyak orang tergoda. Supaya. Ada nama baik. Jadi apa saja yang dia mau buat. Yang penting. Nama baik saya. Contohnya. Supaya diperhatikan atasan. Supaya diperhatikan dosen. Diperhatikan teman. Di asrama. Diperhatikan kepala asrama. Supaya saya ada nama baik. Tapi. Dengan cara menjelek-jelekan. Orang lain. Dijauhkan kiranya itu. Yang kedua. Supaya dipuji orang. Saya memberikan sumbangan yang besar. Berikan sumbangan yang besar. Bagus sudara. Tapi kalau motif supaya dipuji orang. Ini warning. Warning. Ada orang. Supaya mendapat nama baik. Setelah hari sabat. Ah. Muncul di gereja. Supaya orang lihat. Ah. Alimnya dia. Tapi. Setelah keluar gereja. Jauh. Dari orang-orang. Dia kembali lagi ke laptop. Dia kembali lagi kepada perilakunya. Yang lama. Bagaimana mempertahankan nama baik. Ini yang paling penting. Merebut juara. Jauh lebih gampang. Dari mempertahankan juara. Mau cari nama baik. Memang susah. Tetapi. Lebih gampang. Daripada. Kalau mau mempertahankan. Sederhana saja. Saya mau jawab. Supaya saudara-saudara pulang. Gampang ingat. Bukakan hati saudara. Undang Yesus. Untuk masuk dan berkerajaan. Di dalam hati saudara. Kalau Yesus sudah berkerajaan. Dalam hati saudara dan saya. Kata-kata akan keluar. Kata-kata berkat. Apa yang kita lakukan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita makan. Sesuai yang dikehendaki Tuhan. Yang kita minum. Yang dipakai. Semua. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus. Berkata begini. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup. Di dalam aku. Cerita terakhir saya. Duke Ellington. Duke Ellington adalah seorang pianis terkenal. Seorang band leader. Yang hebat. Seorang konduktor. Seorang dirijen. Yang piawai. Yang sangat hebat. Seorang musisi yang terkenal di Amerika. Bahkan di seluruh dunia ini. Dia merupakan musisi legendaris dunia yang terbesar. Dari samannya itu sampai dengan sekarang ini. Dia sudah menginspirasi banyak orang di dunia ini. Termasuk para musisi. Sehingga para musisi. Mengaransemen lagu-lagunya. Sehingga lebih terkenal lagi. Dia sudah meninggal 43 tahun yang silam. Tetapi dia masih dikenal. Sampai sekarang ini. Ada satu kalimat. Yang dia ucapkan. Perlu kita perhatikan. Dan perlu kita renungkan. Ini kalimatnya. Music. Is how I live. Musik. Adalah. Bagaimana saya hidup. Why I live. Mengapa saya hidup. And. How I will be remembered. Bagaimana saya dapat dikenang. Kesimpulan. Kisah hidup Duke Ellington memberi tantangan pada kita. Saya pakai rumus 2P, 2H. Supaya Anda gampang mengingatnya. Dua pertanyaan. Dua himbawan. Seperti apa. Dan bagaimana kita akan diingat. Ini. Seperti apa. Dan bagaimana kita akan diingat. Buruk. Atau baik. Ketika orang melihat kita. Apa yang ada dalam pikiran mereka. Baik. Atau jahat. Jujur. Bersih. Atau penipu. Akankah kita diingat. Atau dilupakan. Diingat. Atau tidak. Sangat tergantung. Dari bagaimana. Kita. Selama. Hidup kita. Itu sebabnya. Jagalah. Nama baik. Karena Raja Salomo katakan. Nama baik. Lebih berharga. Daripada kekayaan besar. Amin. tide. Terima kasih. Terima kasih.